hukum polaritas ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu kalau teman-teman mungkin masih ingat adalah yin yang jadi yin yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan negatif dan positif berpasangan hitam dan putih berpasangan siang dan malam berpasangan baik dan buruk berpasangan saling melengkapi saling menunjukkan eksistensinya kalau enggak ada baik enggak akan ada buruk kalau enggak ada ringan enggak akan ada berat dan lain sebagainya itu kan namanya the law of polarity contohnya yin yang nah Coba kita lihat puasa ini dari perspektif ini yang ada beberapa pasangan-pasangan kombinasi-kombinasi situasi puasa yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang yang pertama Coba kita perhatikan puasa itu perintah dari Allah tapi unik isinya perintah itu untuk tidak melakukan ini perintah dengan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu tapi khusus puasa kita diperintahkan untuk tidak melakukan ini kombinasi yin sama yang jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan isinya puasa itu kan kita dilarang makan dilarang minum dilarang hubungan seksual dilarang serba dilarang jadi ini menurut saya ini kombinasi ini kita diperintahkan untuk tidak melakukan perintah itu sifatnya positif tapi tidak itu tidak melakukan itu kan negatif jadi positif dan negatif yang kombinasi satu ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arofi di Futuhata bagaimana maana puasa itu sebagai perintah tapi isinya tidak melakukan ini sejenis kombinasi dari yin dan niat polarity yang kedua puasa itu berkorban untuk memperoleh ini logika yang juga yin samanya harusnya mengorbankan itu kan kehilangan aku mengorbankan tenaga mengorbankan harta mengorbankan waktu itu kan kehilangan namanya tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal tapi pengorbankan ini dalam rangka memperoleh banyak hal kita mengorbankan makan kita mengorbankan minum kita mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam kita korbankan karena kita tidak mau puasanya patah tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh bahkan memperoleh yang lebih besar kalau puasa akan kita menyebutnya la'alakum tatakuni itu kan memperoleh ketakuan jalannya apa dengan memberikan mengorbankan nah ini logika yin yang yang kedua jadi kuasa itu mengorbankan untuk mengorbankan untuk memperoleh ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riado semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa berarti mari kita pahami rumus-rumus ini misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah berbagi dengan sesama dan lain sebagainya itu kan ketika kita berbagi memberikan ke orang lain harusnya kita kehilangan banyak hal tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu nah ini logika yin yang mengorbankan untuk memperoleh banyak hal yang ketiga ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang dalam juga yaitu menahan untuk menikmati ini uniknya ya contoh paling mudah kita menahan diri enggak makan enggak minum ini kan menahan ya poso jenis 4 dalam rangka apa untuk bisa lebih menikmati ilustrasinya sederhana saja enggak usah rumit-rumit yang makan tadi itu kan kita tahan dari pagi dari subuh sampai maghrib rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa nikmatnya kita pasti beda ini sudah diramalkan oleh suatu ruang kan orang puasa itu nikmatnya dua satu nikmat buka puasa yang satu nikmat waktu bertemu Allah nah kita tahan makan tuh ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan sangat buka karena sebelumnya itu sudah kita awal dengan puasa kalau tidak ada puasanya kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam menahan untuk menikmati dahsyatnya luar biasa ini rumus ini boleh dipakai di luar puasa nanti atau untuk hal lain di luar hal puasa menahan untuk menikmati ya teman-teman yang jomblo ini kan sedang puasa yang harusnya hari ini tapi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan menahan nanti jangan kuatir panennya ketika kalian menikah jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa bedakan dengan yang tidak puasa dalam tanah peti ini enggak sukun ya misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah tapi tiap hari jajan tiap hari sebut saja segi yang bebas yang ada aturan itu nah ini enggak ada puasanya maka menikah jadinya enggak ada rasanya juga enggak tidak sakran mau wis tahu benti naus bolak-balik tidak terkena hukum menahan untuk menikmati jadi ini bisa diterapkan untuk banyak hal dalam banyak hal kita itu memang butuh menahan orang Jawa itu pakai istilah tirakat kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat karena ada hukum menahan untuk menikmati betapa indahnya idul fitri setelah satu bulan kita menahan diri untuk tidak makan tapi yang tidak puasa sama sekali yo rasanya pastinya hambar tidak terkena hukum menahan untuk menikmati nah yang keempat itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa yang keempat menyakiti ini menyakiti dalam tanda beti tapi tujuannya untuk menguatkan jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa agak sakit memang tapi pada akhirnya kita ini tangguh kita kuat puasa hari pertama kita mungkin teller puyeng tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya hari ketiga sudah enggak puyeng lagi lama-lama biasa semakin tangguh kita akan kuat kalau kemarin jam 8 belum sarapan aja jelasannya ngelieng jam 12 sudah ribut ingin mau ke warung mana mau traktiran dimana tapi ketika kita puasa kita kuat kita lebih tangguh jadi dibalik puasa ada logika sakit sedikit tapi dia menguatkan jadi menyakiti dalam tanda beti tapi hasilnya kekuatan dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini misalnya para olahragawan itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi semakin dia berlatih semakin kuat berlatih ini kan sakit nggak enak capek tapi hasilnya kuat temen-temen yang enggak seneng olahraga mungkin olahraga itu kan mungkin yuk bikin capek bikin badan yang sakit semua dan lain sebagainya tapi jangan lupa dengan olahraga justru kita jadi lebih tangguh jadi meningkatkan kekuatan diri kita ini diajarkan dalam puasa sedikit sakit tapi hasilnya kita akan jadi lebih tangguh lebih kuat ini hukum ini penting dalam kehidupan kita nanti tidak hanya dalam puasa menahan untuk menikmati mengorbankan untuk memperoleh menyakiti untuk menguatkan nah yang kelima dan keenam ini menarik kemanusiaan untuk kehambaan tapi juga sebaliknya kehambaan untuk kemanusiaan jadi ini juga semacam yin yang jadi kuasa ini kan ketetapan Allah dari Allah untuk manusia tapi sebenarnya dia tidak tidak bernilai hanya untuk kehambaan maksudnya nilainya hanya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa enggak selesai tapi dibalik kuasa ada kemanfaatan besar untuk manusia jadi ketika kita kuasa itu itu adalah bentuk kehambaan kita karena kita patuh pada Allah tapi jangan lupa begitu kita puasa ada sangat banyak manfaat kemanusiaan jadi ya manfaat kemanusiaan tadi saya jelaskan di depan tadi individual sosial bahkan politik itu kan manfaat kemanusiaan padahal awalnya ya dasarnya adalah kehambaan kita itu berarti kehambaan yang sekaligus kemanusiaan nah puasa ini kita jalani ya di level manusia sebagai manusia dengan cara-cara yang manusia meskipun begitu dia hakikatnya adalah hal-hal yang baik yang manusiawi yang kita jalankan itu hakikatnya adalah kehambaan kita kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah termasuk kuasa inilah kemanusiaan untuk kehambaan perintahnya Allah apapun yang kita jalankan pasti ada hikmah ada manfaatnya untuk kita sebagai manusia dalam bentuk apapun itulah kehambaan untuk kemanusiaan jadi tidak pernah ada sia-sia atau mubatirnya perintah Allah pada kita itu jemikian juga tidak pernah ada sia-sia mubatirnya segala perbuatan baik perbuatan benar yang kita lakukan jadi dua-duanya dan semuanya bernilai kemanusiaan sekaligus kehambaan di dalam rangka kita mengabdi pada Allah kita akan mendapatkan keuntungan dalam hidup kita menjalankan yang kita jalani sebagai manusia ketika kita jadi manusia melakukan tugas sebagai kholifah melakukan aneka kebaikan jangan khawatir itu juga sebenarnya sifatnya ke Tuhan menunjukkan bakti kita penghambaan kita kepada Allah ini satu paket makanya tadi saya sebut ini yin dan yang nah inilah salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa dibaliknya ternyata tersembunyi aneka nilai-nilai termasuk the law of polarity yang hari ini kan antara lain kita kenal sebagai hukum yin dan yang ada pasangan-pasangan ini semoga tetap nanti hidup dalam setelah selesai puasa tidak hanya saat puasa bisa saja prinsip-prinsip ini yaitu misalnya mengorbankan untuk memperoleh menahan untuk menikmati menyakiti tapi pada saatnya untuk menguatkan ini dalam banyak konteks kita perlukan cara berpikir seperti ini oke baik kita cari cara ini Terima kasih telah menonton!